Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan mereview perbedaan dari Frigo tahun 2023 Jadi apa saja yang berbeda dari Frigo tipe S dengan yang Frigo tipe standar Simak video saya, sampai selesai Yang pertama yang akan saya review adalah perbedaan dari segi warnanya ya Dari yang segi tipe Frigo tipe S itu ada 2 fan warna Ada matte green dan juga silver pristik Nah kamarnya kayak gitu ya Kemudian yang untuk Frigo terlebih biasa itu ada matte black Kemudian ada matte blue, metallic red dan juga metallic yellow Ada 4 varian warna Itu untuk yang tipe dari varian warna Nah kemudian yang berbeda lagi adalah dari bagian velgnya ya Yang untuk tipe S dia velgnya warnanya emas Depan belakang Kemudian yang untuk tipe standar atau biasa itu warnanya dia hitam untuk velgnya Nah itu untuk kelihatan dari warnanya Kemudian dari fitur-fiturnya Untuk yang tipe Frigo S itu karena dia sudah Y-Connect ya Jadi dia sudah smart key atau sudah gak menggunakan anak kunci gini Kalau yang tipe standar dia masih menggunakan anak kunci biasa Kemudian dia sudah Y-Connect tadi Jadi kalau ada pemberitahuan pesan atau telepon disini dia akan muncul ya Di notifikasi display dari speedometer Kalau yang standar masih belum ada ya Karena masih belum Y-Connect Kemudian di bagian sini ya Dia sudah start-stop system ya Kalau dia berhenti lebih dari 5 detik Akan mati sendiri kalau ini diaktifkan Untuk yang versi tipe S Tapi kalau yang tipe biasa masih belum ada ya Nah kemudian yang terakhir adalah Nah untuk yang tipe S dia timbul ya Kayak gini ya Warnanya Apa ya Black chrome Tapi kalau yang tipe biasa dia masih menggunakan stiker biasa Jadi ada sedikit perbedaan dari Yama Frigo S Sama yang Frigo standar tahun 2023 Oke Sekian sedikit review dari saya Makasih sudah mampir di channel saya Jangan lupa like dan subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you